Sebenarnya kita itu cash, KPR, atau kredit kan KPR Atau ya metode lain gitu Jadi alam tumpah Tapi 15 tahun Tapi 15 tahun sampe Asta SMP Gimana sih kak caranya kak Davas sama kak Gita memanage keuangan So pasti kan kakak juga kadang shopping Pokoknya selama aku ngikutin vlog kakak kakak selalu banyak acara yang mengeluarkan cuan gitu Mending ngontrak dulu atau nabung beli rumah Atau beli rumah dengan cara kredit Kalau misalkan kontrak tetangga reseh langsung beli rumah gitu Langsung pamer aku beli rumah gitu Hai Dama Gita always here Halo guys Kita di mobil sekarang ini jalan nih Iya Ada Asta SMP Oh iya yang di belakang ya Iya Dama Gita Asta SMP Sekarang kita mau jalan-jalan Benar Sekaligus menyampaikan beberapa kata Sekaligus menjawab beberapa pertanyaan Betul Yang sudah di share momi Mengenai seputar rumah Iya benar Jadi pertanyaan ini tuh juga banyak ditanyain Jadi kita berusaha untuk menjawab sebisa kita Iya dan semoga bisa memotivasi, menginspirasi kalian semua dengan cerita kita Iya Tapi sebelum kita berdua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul Ada info menarik nih Info menarik nih buat kalian Yuk langsung cek dulu Ini dia Hai guys kita lagi bawa binggisan yang lucu banget dari Scarlett Yuk langsung kita unboxing yuk Karena di dalam sini ada produk barunya Scarlett loh Apa ya? Produk baru Scarlett adalah Masker Jadi ada dua nih guys ya Kalian tau ya Ada yang warna pink dan juga ada yang warna hijab Oke langsung aja kita mau jelasin satu persatu ya Jadi yang warna pink ini adalah Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask Jadi untuk yang warna pink ini cocok banget buat kalian yang punya tipe kulit normal Cenderung kekering Lalu kulit kusam Atau yang punya bintik-bintik bakas cerawan Untuk Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask ini Ini mengandung centella asiatica, ginseng ekstrak, allantoin, grape water, and gemes rose water Selain itu guys ini juga mengandung niacinamid dan vitamin C Sehingga bisa membuat kulit tampak lebih cerah gitu Dan satu lagi guys ini yang hmm banget ini bisa sebagai anti-aging Must try Untuk yang kedua ini ya yang warna hijau adalah Herbalisa Mark Word Mask Kalian yang mempunyai kulit normal cenderung berminyak atau kulit yang berjerawat Wajib banget buat pakai ini Masker Mark Word Kandungannya pun ada bambu charcoal, niacinamid, dan juga green pink Oke guys dari kedua masker ini ya Kita mau memberikan contoh untuk mengaplikasinya ke wajah kayak gimana Kebetulan kulit wajah kita lebih cocok ke warna pink ini Karena disini kulit kita tuh jelas banget, banyak banget noda-noda bakas cerawat Jadi kita pakai yang ini ya, kita kasih contoh ya Oke masih dalam dingkisan tadi ya Kita mau ambil ini bandana buat nyibain rambut ke belakang Jadi guys cara mengaplikasikan maskernya itu Yang pertama kita harus cuci muka dulu Baru pakai masker wajahnya Didiamkan 10-15 menit lalu cuci muka lagi Kayak gitu Oke ini kita udah cuci muka ya Mukanya udah bersih banget Ini sudah ready buat pakai masker Oke guys ini kita buka ya Wah di dalamnya ini sudah ada buat mengaplikasikan masker ke wajah Hmm nature banget Hmm Jadi disini kalian bisa lihat ya Ini maskernya warnanya emas gitu gold Oke langsung aja kita aplikasikan Hmm adem ya maskernya Guys ini kita mau jabarin ya Jadi waktu kita aplikasikan ini langsung kerasa banget efek syutingnya Dan ini super calming banget ke kulit Terasa dingin banget Enak guys Sumpah ini enak banget Oke ini bakal kita tunggu sekitar 10-15 menit 16 menit baru kita cuci muka Oke guys kita udah cuci muka Hmm Wah langsung kerasa fresh banget Kulit kita Langsung kerasa terhydrated banget Wow Guys buat kalian yang berjerawat bisa banget nih Buat pakai yang macward Lalu ternyata masker ini bisa dikombinasikan Antara macward mask dan juga hydrating mask Jadi kedua masker ini bisa dikombinasikan Apabila semisal nih ya kulit kalian Yang bagian dahi tuh oily Terus yang bagian dahi tuh kering Yang bagian sini berjerawat Nah itu bisa banget dikombinasikan guys Oke guys buat kalian yang mau order Atau info pembeliannya Langsung bisa klik ya di kolom deskripsi Udah kita cantumin Atau bisa langsung kunjungin instagramnya Di Scarlet ala Scarwhitening Oke langsung kita back to the video Bye Oke lanjut nih yang pertama dulu Iya ini pertanyaannya yang paling banyak ditanyain Sebenernya kita itu cash, KPR Atau 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 Kredit kan KPR Atau ya metode lain gitu Jadi alhamdulillah rumahnya udah lunas ya Alhamdulillah Udah surah terima Gitu guys Jadi Awalnya nih Ceritanya panjang banget guys Ya Jadi kita baru-baru mau cerita Semoga ini bisa mau Menginspirasi atau memotivasi kalian semua Ya betul Siapa nih cerita? Siapa dulu? Atau Atau ya? Oke jadi dulu Jadi kita bersyukur banget Ternyata rencana obloh itu sangat-sangat di luar dugaan kita ya mom Dengan apa Terkadang keinginan kita A tapi tidak diwujudkan Ternyata malah dikasih B tapi yang lebih Tapi lebih Lebih bagus gitu Ya lebih bagus gitu Jadi awal mulai itu kita mengajukan untuk KPR rumahnya Itu sampai ke 4 bank 4 bank guys Dan itu kayak semacam di PHP gitu Udah survei Terus juga ada bank yang atasannya ini tau kita juga Kita sudah semakin harapannya besar gitu ya Kayaknya di ACC nih gitu untuk KPR Misalnya kan tau sendiri kan Kalau KPR tuh emang dilihat yang pertama pendapatan Pekerjaan Pekerjaan Ya Karena pekerjaan kita sebagai content creator itu masih belum Kayak Masih ambigu gitu loh Ambigu gitu loh Kerjanya diarahkan kemana gitu Jadinya 4 bank itu ditolak dan gak di ACC gitu Terus kita putus asa dong waktu itu ya mom Eh bentar ada satu bank yang bener-bener kayak PHP nya tuh banget Dia udah sampai survei rumah Ya kan Sampai moto home suite juga di foto Ya dengan dinator Ya mungkin buat data ternyata Tetap aja gak ACC gitu Terus kita putus asa banget Sampai akhirnya kita cerita ke temen kita Udah lah gak usah ambil rumah dulu deh gitu Sampai Mau berhenti gitu Terus temen kita Nyarannya Bentar-bentar Tenan dulu kita cari solusinya gitu Masih ada solusinya gitu Terus akhirnya temen kita itu menyarankan in house In house In house itu adalah Dimana Nyicil langsung dengan Perumahannya Iya benar Jadi kita kerjasamanya dengan pihak perumahannya Bukan lewat bank atau lewat mana pun Jadi langsung sama perumahannya Iya jadi misalkan ketentuannya dari perumahan itu Berapa bulan tanpa bunga itu juga bisa jadi Bisa Tapi dulu kita disarankan sama pendapatan kita Kuatnya itu berapa Akhirnya kena di 2 tahun Kena di 2 tahun Dan itu pasti ada bunganya juga Dan bunganya lebih kecil daripada kita KPR Iya dibandingkan KPR Dulu kita kehitungnya kayak hampir Misalkan 10 tahun itu masih bayar bunga Masih bayar bunga Belum bayar pokoknya gitu Dan itu rencana kita mau 15 tahun ya mom ya Iya KPR Udah liat-liat angsurannya itu Terus 1 bulan 7 jutaan lumayan kecil gitu ya Iya 7 juta bisa lah Kalo di 7 juta aja gitu Gitu tapi 15 tahun Tapi 15 tahun Sampai Asta SMP Kan kadang kita Kalo terlalu lama gitu Kayak Ya selain beban Selain motivasi ya Iya bener Gitu Panjang nih gak apa-apa Terus akhirnya Dengan saran dari temen kita itu Ya akhirnya Ya wes Coba wes In house berapa sih gitu Tapi kita ditanya dulu Dp nya mau berapa nih Karena in house yang dibayarkan itu Dikurangin dp udahan ya Jadi sisanya Sisanya Dikurangin dp gitu Nah waktu itu kita dp Berapa tadi bu Gak apa-apa nih bu Gak apa-apa Tapi totalnya jangan ya Dp nya itu pertama tanda jadi 5 juta Iya tanda jadi 5 juta Dp pertama uang muka 195 195 Jadi yang apa lah 195 Terus yang kedua tambah 200 Tambah 200 Berarti total 400 Berarti total 400an kita nih dp ya Udah langsung nih temen kita gercep Oke 400 Oke kita negosiasikan Sama bos Sama bos perumahan gitu Terus akhirnya kita Ya negosiasi dong Ntar kalo deal Dapet caperan wes Segini ya 2 tahun Tapi perbulannya segini Dapet bunganya sekian Itu Terus akhirnya Aduh lumayan ya perbulannya Bisa gak nih mong gitu Bisa gak nih ya Sebulan segini Tapi 2 tahun Itu kan lumayan kalo 2 tahun selesai Ntar rumah selesai Kita udah Tanggungannya udah ringan Rumah udah selesai Itu Akhirnya kita pikir ya Des Ya bodoh dekat ya ujung-ujungnya ya Ujung-ujungnya lagi-lagi kita bodoh nekat guys Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Misalnya emang Ini jalannya Ini jalannya Kom Ridhoi Lancar kelas semuanya gitu Kita emang Kayak Apa Bertirakat kayak gitu Akhirnya kita bilang ke pihak perumahan Oke bu Mau in house 2 tahun Akhirnya abis Itu gak pake surat-surat apa-apa cuma Iya bener Bayangin Bayar tiap bulan Kita langsung ke notaris Waktu itu langsung teratangan Notaris dan lain-lain Dadil Itu misalnya kayak Bismillah bisa gitu Iya Dan ternyata Jalan Allah itu Bener ya Bener Dan aku semakin beruntung banget Kalau KPR menolak Empat bank tadi menolak semua Iya Bayangkan kalau misalkan Di approve Kita 15 tahun Iya Dan ternyata ini jalan terbaik Yang tadi aku bilang Rencana kita apa Dikasihnya apa Dan itu tambah lebih gitu Iya Dan itu kan rencana 2 tahun tuh Terus ternyata kita ada rejeki lebih Jadi kita langsung double-double untuk bayarnya Iya Double-double 3 kali 2 kali Alhamdulillah Akhirnya 1 tahun selesai Alhamdulillah banget ya Alhamdulillah Dan dapet cashback lagi ya Dapet cashback lagi Alhamdulillah banget Itu gitu Gitu sih Jadi itu seputar KPR Atau cash Atau in-house Kita jawabannya in-house Alhamdulillah rumah Sekarang bener-bener udah lunas Kita tinggal ninggin rumah ya Ninggin rumah Itu ya kita masih menabung Kita masih ada 50%an lah Kurang 50% Ntar kita buat tinggin rumah gitu Soalnya kita tanggungannya juga ada Apa namanya interior Itu kita masih ngicil juga Ke pihak interior Jadi sigmanya juga banyak Kalau kita pindah tahun depan Ya kita pindah Tinggal rumahnya udah Udah semuanya nih Nyepak Udah Bahasa joanya nyepak semuanya gitu loh Tersedia Ya tersedia Available semuanya gitu Gitu Oke Kita terjawab ya Panjang ya 10 menit sendiri Panjang nggak apa-apa Buat motivasi kalian Jadi kalau misalnya emang Keterkadang pilihan yang Kita inginkan Jika tidak Terjadi tuh Kemungkinan kalian akan Direncanakan Rencana yang lebih indah Amin Quote momi 2021 Oktober Osh Oke langsung kita ke Pertanyaan ya Iya Oke Pertanyaan Dari Valentin Hafumi Gimana sih kak caranya Kak Dewa sama Kak Gita Memanage keuangan So pasti kan kakak juga kadang Shopping Pokoknya selama aku ngikutin vlog kakak Kakak selalu banyak Acara yang mengeluarkan cuan gitu Iya iya Paham banget ya Ya paham banget Ini subscriber setia Iya Thank you Jadi Cara kita sih Kita sama-sama mengingatkan satu sama lain Jadi ya Kalau misalnya emang salah saudara kita yang kalat Stop dulu Stop dulu Intinya yang pertama itu kita harus memprioritaskan Yang terlebih dahulu Yang pertama kita harus mendahulukan Nabung dulu Terus kedua Kebutuhan yang lain Terus kayak Dibagi-bagi gitu lah Pokoknya harus ada yang ditabung Misalkan uang tabungan Uang rumah Uang belanja Uang apa itu Dipisah-pisah gitu ya Itu cara kita Cara kita ngatasi itu Pake ATM banyak sih Iya Jadi ini mungkin bisa kalian contoh ya ATMnya yang banyak ATM ini buat tabungan A ATM ini buat shopping ATM ini buat makan ATM ini buat belanja kebutuhan Bulanan Kayak gitu Jadi Tiap bulan bayarin Gak masalah menurut kita Karena itu akan lebih rapi gitu loh Jadi bisa ngatur Itu cara kita sih ya Cara kita sih Jadi ada satu ATM yang itu Pengeluarannya Paling gede Atau apa Ada satu ATM itu Atau ada uang hura-hura Ya gitu Ada uang buat jangka pajang gitu Jadi kita ATMnya banyak banget Emang buat kayak gitu sih Itu caranya Jadi kalo misalnya Uang ditabungan shopping abis Ya udah kita jangan shopping Ambil dari yang lain Ntar bakal Ini abis Ambil Ambil Membahagiakan diri sendiri Ya Kita kerjakan juga untuk diri sendiri Ya mom Masa kita kerja untuk kerja 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 Dan kerja gitu loh Kalau misalkan kita kerja untuk Apresiasi diri atau membeli barang Hasil kerja keras itu Kita akan lebih Ngerasa bersyukur dan Makin semangat gitu loh Iya bener gitu Dan makin berkah juga Iya berkah Karena ya Kita bekerja buat diri kita sendiri kan Buat keluar juga Tuh Jadinya Allah ngasih rejek itu juga Seneng gitu Oh ternyata Digunakan dengan hal-hal yang Bisa Menyenangkan Membahagiakan gitu Jadinya berkah ini ya Ya pokoknya happy Ya harus happy sih Kalo kerja Betul Tadi kan dia bilang Soalnya Banyak ngeluarin cuan Sebenernya Ya dibilang banyak Ya banyak ya Tapi itu Kalo dibilang Standart Ya standart juga Karena kita sama nge-press Kebutuhan shopping Kalo misalnya nih ya Kita belum nabung rumah Kita foie-foe nya bakal lebih Dari yang kalian tau gitu Iya kan Soalnya Aneh ya mom ya Kalo kita gak tirakat buat rumah ya Kita gak dapet rumah ya Ini pasti udah ganti nih Kafe nih Pasti ngikutin tren Jam tangan nih pasti terus ngikutin tas Pasti kita bakal udah beli ini Gucci dan lain-lain itu pasti Akhirnya gak punya rumah gitu ya Iya Tapi karena kita tirakat buat rumah Ya udahlah buat rumah dulu Jangan egois dulu lah Tuh ya kan Ntar pasti ada saatnya Untuk ke arah sana Iya Itu juga kalo misalkan Mengeluarkan uang Kayak kita belanja Ke supermarket Atau apa Itu kan emang Kebutuhan Kadang ya emang kebutuhan harian ya Iya kebutuhan harian Oke lanjut ya Dari Ananda Novi Desain rumahnya tuh beli Atau keinginan sendiri Jadi sebenernya Kalo desain Desain rumahnya tuh emang itu Udah saklek dari perumahnya ya Desainnya kayak gini Karena kita dulu ada dua opsi Ada yang mau townhouse ya Yang pertama tuh yang tingkat Yang kedua nih yang tuh Wood plank Jadi wood plank tuh yang kayak banyak kayunya gitu Di depan Di depan Dan kebetulan Kebetulan Di blok rumah kita tuh Cluster baru Jadinya emang Ya Belum banyak orang yang ada disitu Iya Dan body information kita itu Yang booking Tanahnya Pertama Dan yang kita selesai Ternyata rumahnya udah kebangun semua Rumahnya udah banyak yang kebangun Iya Gitu sih Jadi Ya bukan keinginan sendiri Tapi Alhamdulillah Sesuai dengan keinginan Iya Bisa sih Misalkan penempatannya Di Binda Binda juga bisa Pokoknya Tampak depannya Sesuai Oke lanjut dari Risa 1801 Mending ngontrak dulu atau nabung beli rumah Atau beli rumah dengan cara kredit Oke ini sebenernya balik ke pemikiran dan kebutuhan masing-masing Dan visi-misi pasangan Betul Kita tidak bisa Ini harus gini dulu Ya harus Atau ngikutin saran kita Tidak Tergantung kebutuhan dan kemampuan ya Tapi kalau kita berdua Emang kita berdua caranya Ngontrak dulu Sebari ngontrak kita kredit rumah Iya Sebari ngontrak kita belajar untuk hidup Dari keluar orang tua gitu kan ya Lebih tepatnya Ya bener Jadi ntar kredit rumah udah kelar Yaudah tinggal move ke rumah baru Itu tinggalin kontrakan Iya Kalau kita sih gitu Tapi mungkin ada Tipe yang Tipe yang Misalkan habis dari orang tua Punya biaya Punya dana lebih Untuk kredit Atau DP lebih besar Ya itu bisa jadi Kalau mungkin kan ya Bisa ya Jadi balik ke kasih mas-mas Oke Terus next Dari Fadila Wasiha Gimana cara mengatur uang Belanja dengan baik Pengen nabung soalnya Susah banget Jadi jujur Gita itu Tipe orang yang Susah banget nabung Itu Gita Jadi Kalau aku susah banget Untuk Gak beli sesuatu Iya Jadi kita berdua sama-sama Bar-bar gitu loh Tapi karena emang Kita ada Sesuatu yang harus ditujukan Di WS kita Kau ya harus Tabungan Dan percaya gak percaya Kita sampai pernikahan Ke satu tahun setengah Kita gak ada tabungan Iya Kita kayak terus Seneng-seneng terus ya Terus Jadi ada uang Keluar lagi Uang Keluar lagi Gak ada tabungan Sampai kita diginin sama temen Bener Kamu gak punya tabungan lagi Kita masih mikir Apa sih tabungan gitu Buat apa sih tabungan gitu kan Lu ya perlu tabungan tuh Giri-giri Akhirnya kita Iya kita berusaha Oke kita kayaknya mulai nabung deh Nah kita berdua Tipenya Bar-bar gitu Iya ya Sampai bahkan kontrakan pun Nge-press banget sih Nge-press banget Pokoknya misalnya ada 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 pendapatan 5 juta ya Ya 5 juta tuh keluar lagi Gitu Jadi kayak gak ada buat tabungan Itu jangan dicontok ya Jangan dicontok Jadi buat kalian yang Berumah tangga langsung Dan pokoknya harus Langsung bisa nabung Di tata gitu ya Di tata Pokoknya soalnya tabungan tuh buat Ini loh apa Pengeluaran tak terduga Misalnya ada yang sakit Atau apa gitu Itu biar gak Kalau misalkan kontrak Tetangga resen Langsung dirumah gitu Langsung pamer aku dirumah gitu Jauh ya itu tapi Cara menabung beda-beda sih Ada yang kayak Diambil dari 20% dari pendapatan Ditabung Ada yang sakat yang Ada yang sakat Pokoknya 20% dari pendapatan Harus ketabung gitu Kalau kita sih enggak ya Lebih fleksibel ya Lebih fleksibel ya Misalnya Kita ada pendapatan 2 juta Dia ditabung berapa ini 500 sah gitu 700 wis Ya udah fleksibel aja gitu Yang penting ada yang ditabung Meskipun yang kemarin-kemarin Kita pasak tuh ngangsur Kalau misalkan enggak ada tabungan Uangnya buat ngangsuran semua ya Ya Gak apa-apa gitu Pokoknya ya Konsekuensinya Kita enggak bisa shopping dulu Kalau misalnya Enggak ada yang ditabung Harus ada yang dikorban Yes Gitu sih dari kita ya Terus ini next Dari Rizka Yuk ah aku IRTN A1 Kasih tipsnya biar bener-bener hemat Kalau bener-bener hemat Hindari deh Buat belanja di supermarket Belanja lah di pasar Itu kita terapkan dulu waktu awal ya Iya Waktu awal kita terapin itu Belanjanya di pasar Jadi itu bisa diterapkan dengan halal kecil Coba belanja di pasar Terus Masaklah sesuai dengan kebutuhan Jangan yang terlalu banyak Ntar jadi ngebuang Terus jangan shopping-shopping terus Ya shoppingnya Boleh lah sesekali 2 kali Nah ini dad Yang enggak bisa hemat sekarang Apa? Pinjol Itu yang bikin Ibu rumah tangga Ini barbar banget Eh ada pinjol gitu Aduh Semayang kan gak diambil Gas itu hindari banget Pinjol menurut kita itu Kayak jebakan setan banget gitu Jadi kita pertama gampangin Tapi akhirnya Susah Iya Tapi dulu kita juga gak menggrip Kayak kredit-kredit gitu Masuk ya momnya Masuk Ya pokoknya kalau misalkan sanggup Ya gas gitu Kalau misalkan mampu Atau bayar sesuai waktunya Ya bayar Bayar Tapi kalau sebisa mungkin Jangan Iya Tapi balik lagi sih Ya udahlah ya Oke dari Fania Friani Motivasi biar kita semangat buat nabung bikin rumah Oke Motivasi kita berdua nih dulu Den Apa motivasi kita? Apa nih? No Sebenernya guys Motivasi kita adalah Hmm hal-hal terdekat aja Kalau ini kita pribadi ya Kita pribadi Motivasinya Gita dulu pernah punya prinsip Kalau Gita udah hamil Apalagi mau punya anak Itu emang rumah harus udah ada Nah kebetulan kita waktu Mau beli rumah itu Gita udah hamil ya kan Jadinya motivasinya Pokoknya udah harus ada rumah Antara anak lahir Jadi mungkin sisi lain itu tuntutan Tapi sisi lain itu merasuk Dan kita akan mewujudkan gitu Iya Dan itu bikin kita kayak semangat gitu Mindset kayak Apa targetnya Jadi apa yang harus dicapai Iya bener Itu kalau Gita Kalau Daddy pribadi Kalau pribadi Kalau misalkan nikah Harus keluar dari orang tua gitu Oke berarti Daddy Motivasinya Membuktikan ke orang tua Ini loh aku bisa mandiri gitu Bener Soalnya Kalau misalkan tinggal seatap sama Mertua atau orang tua itu Beda pendapat Nanti bakalan cek cok Nanti juga mempengaruhi ke Keluarga gitu Keluarga Nanti bisa juga Ya kan Gitu sih Jadinya Terus kayak Sisi lain motivasinya juga Momi Karena Momi mengarahkan Kayak sebenernya Kalau misalkan aku berpikir negatif Momi nuntut Tapi aku selalu berpikir positif Kayak Momi bilang Nanti kalau misalkan Hamil Harus punya mobil Gitu kan ya Itu aku mikir positif Oh iya nih Soalnya aku juga ngerasa Kalau misalkan Nanti periksa-periksa Waktu hujan Atau apa Kayak kasihan Akhirnya kita membuktikan Bisa untuk mencapai Keinginan tersebut Gitu Bener gak sih? Ya bener Bener Jadi Gimana cara Pokoknya motivasi dari istri Kayak arahan istri Gitu Karena pindah-pindah itu Langsung on point Tapi gak memikirkan Resiko Tapi kalau misalkan dengan istri Bahkan diluruskan Jadi sebenernya Kita tipikal istri itu Bukan menuntut sih Tapi Mengarahkan Dan membuat Hidup lebih baik Ya bener Karena ya siapa sih Yang gak mau hidup enak Ya kan Setelah nikah Pasti kita maunya juga Semuanya ada Tapi Jangan cuma nuntut suami Apanya aku mau mobil Aku mau punya rumah Tapi gimana caranya Kita berdua Bisa Mewujudkan itu Bener Betul Betul ya pak ya Setuju pak Setuju Hei Sah Oke lanjut Dari Prati Putri 28 Gak mau bertanya apa-apa Cuma mau mengucapkan progres Buat percampaian kerja keras Dari salami Thank you Semoga kalian juga bisa Mewujudkan Mimpi-mimpi Yang sudah dilancarkan Ya benar Jadi itu sih Pertanyaan-pertanyaan Yang sering ditanyain Seputar rumah Sudah kita jawab Oke untuk masalah desain interior Kita memang Memakai jasa desain interior Untuk mendesain rumah kita Tapi itu sesuai dengan kemauan kita Ya Karena Meningat barang kita juga banyak Biar lebih Rapi gitu Rumahnya Udah sih guys Itu aja sih Dari kita Yang bisa kita bagiin ke kalian Semoga bisa menjawab Terus juga bisa buat Motivasi buat jadi kalian Ya Jadi prinsip keluarga kita Sudah menentukan Nanti kedepannya itu Mau apa Tahun depan mau apa Targetnya selanjutnya mau apa Jadinya tertata gitu Kalau dulu kayak Masih motoran Pengen punya mobil Terus abis punya mobil Pengen punya rumah Kayak gitu Terus abis punya rumah Nanti mau apa Nanti kayak Asta ini mau gede Sekolahnya dimana Kita udah Kita memikinkan hal gitu Planning-planningnya itu Terus ada satu hal yang Pingin banget kita Sampaiin ke kalian Jadi bukannya Kayak gimana Sebenarnya Yang ada di atas Kita tuh banyak banget guys Sumpah Banyak banget Jadi kalian Kalau misalnya Emang mau wujudkan impian Saran kita sih Sesuaikan dengan standar Ekonomi masing-masing Jangan menuntut Jangan menuntut Atas dasar Harus yang kayak gini Yang kita gak mampu ya Kalau misalnya Gita pun sebenarnya bisa Aku pingin Pingin rumah yang gedenya Sekian Di dalamnya ada ini Ada kolam Ada ini Kayak punyanya itu loh Gini-gini dia tuh punya ini loh Wah Kalau kayak gitu beneran guys Kita kayak gak bisa Menyukuri apa yang telah kita dapat Masuk Jadi ya Ini simulasi aja ya Misalnya Kita jadi ngomongin pendapatan ya Misalnya pendapatan 5 juta deh Anggep lah 5 juta Yaudah Mungkin ditabung Berapa gitu Pokoknya ditelatinin aja Ditabungnya Ntar misalnya Beli rumah pun Gak usah terlalu menuntut rumah yang Harus gede banget Yang penting rumahnya Kecil Nyaman Sederhana Keluarga bahagia Itu menurut kita itu udah Girls Family banget Jadi Girls Family itu gak harus Melulu rumah yang mewah Mobil yang bagus Peralatan yang Sultan Wah itu Itu terlalu banyak menuntut sih Menurut kita Harus menyelesaikan dengan Kenopan kita juga Gitu Terus mungkin dari kalian juga ada yang Ya mesti aja kalian kerjanya Youtuber Pendapatan pasti juga banyak Yang lebih banyak di atas kita juga banyak banget Kalau kita mau gak bersyukur ya bisa Bisa Kalau kita mau gak bersyukur ya bisa Tapi kita sekarang kayak bercerita gini Bukan karena kita mau memamerkan Harta yang kita punya Tapi kita tuh kayak pengen share gitu loh Karena menurut kita Kita berdua tuh masih bener-bener Di taraf yang sederhana gitu Yang merintis lah ya Yang merintis gitu Jadi kita tahu betul gimana Rasanya orang merintis tuh kayak gimana gitu Sebenernya Iya masih banyak guys Itu berdua sana yang Rumahnya jauh lebih gede Yang mobilnya jauh lebih bagus Karena kita bicara kayak gini Kita kayak gak mau Dianggep orang pamer gitu Enggak gitu Karena kita berbagi Kebagiannya dia Iya Oke jadi intinya itu aja sih guys Ya pokoknya sesuaikan dengan Standar ekonomi Yang kalian kasih banyak Dan itu dari kita itu aja Ya semoga cerita kita bisa Inspirasi kalian Semangat terus Terus juga Semoga Keluarga kalian selalu diberikan harmonisan Rasa kasih sayang Satu sama lagi Amin Gitu Dan semoga berkas terus Amin Ini kuat dari aku nih Pokoknya intinya Kalo kalian bekerja terus Semangat terus Kerjaan kalian Maksimalkan Dan jangan lupa kasih Reward Untuk diri sendiri Itu jangan lupa Gitu Oke sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 bye